Halo, pecinta catur semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan bagaimana pertandingan catur kampung dengan pembukaan teori Gambit Raja atau Menteri melawan pembukaan yang kita sebut pembukaan kampung. Kali ini pembukaan kampung akan dibawakan oleh ini, Cak Soleh. Cak Soleh ini tidak punya teori tapi sering menang. Dan Pak Jul, si Raja catur di kompleks kami, ini akan mengawali dengan pembukaan Gambit Raja. Oke, kita saksikan siapa kira-kira yang akan menang antara Cak Soleh dan Pak Jul. Apakah Gambit Raja? Atau pembukaan kampung. Ini cukup cepat sekali langkah-langkahnya sampai saya tidak bisa menyebutkan. Udah ke B Putih, gak usah disebutkan. Yang penting kita lihat akhirnya saja. Siapa kira-kira yang akan memenangkan pertandingan. Ini saya dekatkan. Oke, kita lihat. Silahkan dilihat langkahnya secara langsung. Sambil kita dengar musik. Sudah putih mulai menyerang. Jadi, pecinta catur sekalian. Putih ini tadinya pembukaan kampung. Kita sebut pembukaan kampung. Kita undang tak komentator Pak Didi. Gimana Pak Didi? Silahkan Pak Didi. Barangkali ada yang mau disampaikan sedikit. Buat soal pembukaan kampung ini tidak ada di teori. Pembukaan kampung hanya didasarkan pada pengalaman. Pengalaman, kalaupun langkah-langkahnya sesuai dengan teori, itu kebetulan belaka. Kita lihat. Belum mana Pak Didi? Ada komentar? Belum, belum ada. Belum ada. Belum ada yang bisa ditentuh. Bidak sama budak. Belum ada yang dimakan ya? Belum ada dimakan ya Pak? Jadi, belum ada. Terus kilanya apa ya? Sampai seberapa jauh untuk penyerangan. Penyerangan ya. Kita belum bisa tahu nih siapa yang struktur ya. Struktur bidaknya ya. Struktur buah caturnya yang kira-kira bisa memenangkan pertandingan ini ya. Kita masih lihat ya. Ini luar biasa saya lihat ini. Ada kehatian-kehatian. Saling menahan ya. Kira-kira begitu, Pak. Pelinciran-pelincirannya masih belum kelihatan. Kita mesti bersabar sedikit. Untuk bisa melihat. Pak Didi bisa komen sedikit ya. Agar YouTube ini sedikit ada meriah ya. Ini bidak putih sudah mulai sedikit dari saya. Kanan ini, samping raja ini sudah mulai. Mulai ya. Bercanda ya rupanya. Kita lihat ya. Sedikit. Gebrakan-gebrakan. Tapi kalau menurut Pak Didi ini apa ini? Struktur ini apa? Struktur permainannya apa? Berdasarkan pengalaman saja atau ada? Berdasarkan pengalaman. Pengalaman saja ya. Pengalaman ya. Melangkah saja ya. Kalau ada kesesuaian dengan teori berarti kebetulan belaka ya. Ini yang namanya juga kampung. Oh kampung ya. Gimana lah ya orangnya. Mudah-mudahan ini. Kampung. Ini. Guys. Kita sebut guys saja ini. Biar kelihatan mudah kan. Belum ada kok. Masih belum ada yang Pak Didi. Belum ada yang sedikit. Yang memakan ya. Sangat berhati-hati rupanya ya. Belum kelihatan pelintiran-pelintiran. Ini sudah lima menit Pak Didi ya. Biasanya kalau pertandingan catur resmi itu. Kalau pertandingan cepat ya Pak Yul ya. Tiga setengah menit ya. Masing-masing tiga setengah menit. Jadi durasinya sekitar tujuh menit ya. Mulai ada langkah-langkah-langkah memakan ya. Bisa kita menit udah mulai memasuki wilayah putih. Yang pembukaan kampung ya tadi ya. Sehingga tadi kita sebut yang hitam ini pembukaan teori ini. Yang pakai gambitrajar. Bisa itu. Nah itu lah kewengan-kewengan dari pembukaan kampung. Pembukaan-pembukaan. Ya. Mudah-mudahan saja konten Youtube ini bisa bermanfaat. Bagaimana pembukaan pembukaan teori. Masih beragam. Masih beragam kampung ya. Masih. Putih ini enggak bedah ya. Busu. Dilihat dari... Suasana. Habisnya enggak ada. Tidak. Tidak. Tidak putih sementara rehat sebentar. Sudah keperluan. Kita tunggu. Ini sudah 7 menit ini. Sudah 7 menit. Nanti kita lihat bagaimana endingnya ya. Tapi menurut Pak Didi bagaimana Pak Didi? Menurut saya ini Putih terlalu ceroboh. Ceroboh ya? Terlalu ceroboh. Cerobohnya di mana Pak? Pembukaannya waktu dia mengeluarkan bidak dari samping raja itu. Enggak memperhitungkan langkah-langkah ke depannya. Oh begitu ya? Iya. Ini sangat... Apa ya? Sangat riskan. Sangat riskan. Sangat riskan. Ini sangat riskan. Coba kita kembali ke papan catur. Kita lihat... Kalau dari sisi... Buah caturnya ini... Dua perwira ini ya. Hitam sudah mengambil dua perwira putih. Dua naif. Dua kuda ini. Itu pelintiran hitam. Untuk pelintiran namun pelintiran hitam. Tapi apakah ada serangan dan balik? Di catur ada serangan balik, Pak? Pasti ada. Ada serangan balik ya? Kita lihat dulu, Pak. Perkembangannya. Kalau kita nonton-nonton video YouTube kayak... Siapa namanya? YouTube catur ya. Misalnya... Petrosian. Itu memang banyak mengorbankan perwira, Pak. Oh iya. Tapi dia bisa menang ya. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 9 menit 23 detik. Sudah hampir 10 menit. Jangan sakit. Jadi... Jangan sakit. di luncur anda di luncur putih anda di A1 Bagaimana Pak? Boleh batuknya Sedikit, kayaknya ini ada serangan-serangan Ter-ter-ter Kayaknya tidak bisa terelakkan Bucut selalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Akhirnya Pembukaan Kampung kali ini Kalah Coba kita lihat Pertandingan selanjutnya Karena mesti diulang Masih-masih bertukar Buah catur Oke guys, sementara kita Stop dulu